Alim Bapak Hehehe 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 Amburanya Nambulah Bibi Dari Bibi merasa Untuk itu mahentuk Si itu mahentuk Untuk itu ngeganggu Bibi ayo Bibi nasa di film Oh Itu bisa di Aku Aku naon Itu ngeganggu Dengan gesor Gesor Gendeng 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 Kamer kini pak Gendeng 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 Roksana Gendeng Hehehe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jurnal Risa Hari ini Saya bersama adik-adik Mendatangi rumah Bapak Sebetulnya Ini adalah proses Menuju Film Jurnal Risa Ya Pak Eh Bapak Kita Yang akan tayang tanggal 11 Juli Nah Sebelum Kami melakukan syuting Di tahun lalu Jadi kami syutingnya itu tahun lalu Kami melakukan Beberapa Proses Untuk menuju syuting Karena Pertama Ini adalah cerita yang Menyangkut keluarga Lalu Bilang sama Bapak Tentu saja Sama kakek kami Ternyata ada syarat lain Yang harus kami lakukan adalah Berkunjung ke Makam beliau Berikut adalah Perjalanan kami menuju Makam beliau Perangkat itu Perangkat itu Perangkat itu Perangkat itu Sampai Mas poderia lakukan Perangkat Lalu Pada Selamat menikmati Saya lapuk otros Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Juna Risa Mungkin kalian merasa aneh Ini apaan sih Juna Risa datang ke makam dan lain-lain Oke kita sekarang lagi balik sampling Jadi ini adalah sebenarnya kampungnya nenek kita Almarhumah nenek kita Saya pribadi sih kesini juga waktu kecil Dan sekarang balik lagi kesini Saya gak akan sebutin tempatnya dimana Dan kalau misalkan kalian lihat tadi Kita datang ke makamnya nenek buyut kita Kakek buyut Terus ke rumah saudara kita disini Yang masih tinggal disini gitu Dan itu juga pesan kakek kita Buat datang ke makam Yang kita lah Karena kita belum pernah melakukan itu Dan sekaligus Sebenarnya belum tahu juga ini dimana Kalau misalkan kalian lihat Juna Risa Penelusuran di rumah saya Di part 2 disitu ada Momen Didatangin sama yang Posisinya jongkok gitu Yang meminta untuk Dia jawaban didatengin didoain Didatengin secara Beneran didatengin gitu Bukan didatengin mediasi dan lain didoakan Tapi langsung makanya kita mencari makam beliau Dan sekarang ketemu makamnya Tapi masih ditunggu Sebenarnya keinginannya tuh siang-siang Beneran Tapi ternyata Gak tahu ya Kita jalan kesini agak macet Terus Tiba-tiba yang jaga makamnya juga gak ada Kita harus nunggu kunci Yang pada akhirnya Seperti yang kita takutkan Ya malam jadinya Sore ke malam Di belakang ini udah tegang Karena Dari kemarin juga Eh datang terus Ke rumah juga datang lagi Dan saya tidak mau Ini terjadi lagi Gak mau ditagih-tagih lagi Yuk kita datengin lah Daripada Jadi ditagih terus Gak mau ditagih-tagih lagi Gak mau ditagih-tagih lagi Gak mau ditagih-tagih lagi Gak mau ditagih-tagih lagi Jadi pada saat kita syuting itu Pak waktu Kek makam Hujan ageng Gak mau ditagih-tagih lagi Gue segera ngebahasa Indonesia Lalu waktu kemarin kita Melakukan syuting Untuk memanggil S Sami pak Hujan besar sekali gitu Entah kenapa Setiap kami akan melakukan Syuting Untuk Menyambut beliau Selalu hujan besar Ya termasuk pada saat kita nyekar itu ya Rencananya kita akan sampai malam disana Tapi ternyata hujan besar Sampai kita gak bisa ngapa-ngapain Dan ketika kita Pulang menuju rumah Hujan berhenti Jadi seolah-olah Dilarang Kenapa tidak boleh gitu ya Tiga kali sampai kayak gitu Sampai yang terakhir Iya hujan Oh iya hujan besar ya Semarang Nah Pak Banyak yang penasaran Apakah Sebelum film ini disyuting Atau disyut Dan tayang sekarang Apakah bapak Berkomunikasi dengan beliau Untuk Difilmkan gitu pak Iya Ini kita bermula Bicara ratanya Atau anusilah Sub-act nya Sub-act itu sebetulnya Sanes Nami asli Tapi panggilan Cariasna ada Sesuatu Seorang keluarga Yang menengar Selalu menggoda Pada uat kalian Iya Nah Dia bilang sama bapak Sama ibu Waktu itu Terus si sub-act Terlalu Jadi Namanya bukan dia Iya Lantas Komunikasi dengan beliau Ada apa sebetulnya Hanya minta bantuan Tolong dinoakan Ya kami Semua keluarga berdoa Dan alhamdulillah Tenang Nah akhir-akhir ini Seperti kalian tahu bahwa Kok ada lagi Yang namanya itu Datang Kaget semua Selidik punya selidik Ternyata Ternyata Bukan dia Tapi sahabat dia Yang juga sahabatnya Uat kalian Nenek 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 Ya nenek kalian Dan bapak juga Kenal dengan Itu Tapi istilahnya Jadi sama ya pak Nama itu Sub-act juga Karena Dia mengaku dia Namanya Waktu datang kepada Kami Kepada kita Siapa ini Saya ini Kaget semua kan Ini kan udah beres Kenapa datang lagi Ternyata Yang asli datang Menceritakan Bahwa dia Minta tolong Kepada saya Dan bilang aja Kepada keluarga Bahwa Kau namanya ini Itulah Nah ini Sekarang prosesnya Jadi secara lahirnya Memang Pulangnya tidak wajar Gitu Walau alam Apakah betul Demikian Atau Ada yang ganggu Gitu lah Nah Disitu juga Kami juga Terus berusaha Suka tenaga Mendoakan Supaya Didapa Artinya Dia tenang Dan waktu Kalian mau Shooting Ini Bapak Berkomunikasi Dengan beliau Mengatakan Aduh malu Katanya Jangan disebut Nama saya Ya enggak Cuman Jalur ceritanya Diambil gini Tapi Tolong jangan Ganggu Enggak Silahkan aja Gitu lah Nah waktu Kalian datang Kesana Hujan besar Itu Sebetulnya Mungkin Sebelum Bapak Komunikasi Dengan beliau Mudah-mudahan Sekarang Filmnya Sudah Jadi Dan Alhamdulillah Waktu Shoting Lancar Kan Enggak Gak 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 Yang Mudah Masih Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Didatangin Sampai Kemarin Aja Waktu Saya Baru Tahu Hamil Tiba-tiba Maghrib Maghrib Ada yang Bisikin Asik Apibadai Incu One day Jadi Terus Ada Satu Momen Juga Pada saat itu Anak-anak Jurnalisa Lagi Shooting Karena Saya Hamil Saya Gak Ikut Waktu Hujan Itu Waktu Kalian Hujan Nah Udah Gitu Di Kamar Ada Suara Orang Jalan Kayak Kebebet Samping Pak Srek 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 Langsung Gijet Jadi Langsung Kebayang Di Kepala Aku Perempuan Pake Kebaya Pake Jarik Pake Jarik Pake Kain Jalannya Srek 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 Jadi Menuju Merilis Film Ini Pak Kemunculan Dia Semakin Banyak Sebenarnya Apa Dia Mau Sebetulnya Mungkin Dia Secara Lahir Gembira Seperti Hanya Yang Tempoh Hari Kita Membuat Shooting Shooting Film Yang Lain Selalu Datang Peter Ivana Asih Selalu Datang Tapi Dengan Hal ini Insya Allah Tidak Mengeru Dan Coba Nanti Kita Komunikasi Lagi Dengan Beliau Supaya Jangan Bagus Tapi Bapak Kira Karena Gembiranya Iya Pak Banyak Yang Kemarin Sempat Kita Bahas Lagi Soal Sakek Ini Di Youtube Lalu Banyak Sekali Orang Yang Bilang Saya Irup Didatengin Beliau Saya Mimpi Jadi Banyak Orang Yang Kayak Gitu Nah Pertanyaannya Ini Beliau Atau Suggesti Orang Begini Seperti Hanya Tadi Dia Datang Mengaku Nama Itu Tapi Bukan Nah Ini Juga Sama Mungkin Yang Datang Itu Adalah Yang Lain Lantas Seolah Menganggung Kita Tapi Mudah Mudahan Tolonglah Kalau Mau tidur Baca Baca Doa Dulu Ya Sejatunya Dipebekin Karena Apa Yang Kita Namakan Setan Itu Bisa Menggoda Kita Dengan Berubah Menjadi Apa Apalagi Ya Sekarang Sedang Ramai Sedang Muncul Suatu Film Yang Diambil Dari Kisah Nyata Jadi Mereka Mereka Itu Menggoda Atau Mengganggu Pada Kita Dengaku Bahwa Dia Itu Apa Yang Datang Itu Adalah Dia Padah Bukan Dan Mungkin Juga Ini Secara Manusiawi Kadang Kadang Lihat Orang Shooting Menjadi Bintang Film Mau Juga Yang Lain Ini Juga Mungkin Dibikian Ingin Diceritakan Tapi Kita Tidak Semuanya Bersia Diceritakan Begitu Banyak Juga Yang Nanya Ini Kalau Saya Nonton Ke Bioskop Film Ini Aman Tidak Saya Lagi Hamil Gimana Bisa Nggak Saya Nonton Itu Dan Insyaallah Aman Dan Kalaupun Andai Kata Ada Gangguan Bukan Dari Yang Di Film Dari Orang Luar Yang Sengaja Mengganggu Bukan Mengganggu Karena Tadi Diberitakan Di Yang Ini Yang Ternama Ini Pak Yang Kita Pengen Tahu Penasaran Zaman Dulu Seserem Apa Pak Kemunculan Sampai Kalau Mendirim Atau Melihat Pusunen Tidak Cuman Pintu Diketuk Atau Dibuka Jendela Diketuk Siapa Yang Ketawa Dia Ada apa Kita Kumpul Semua Dengan Ibu Waktu itu Panggil Ada Apa Tidak 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 Serem Tidak Terus Membawah Minta Mohon Bantuan Oh Insyaallah Kami Baca Yassin Soalnya Yang Kita Lihat Sekarang Aduh Bisa Dideskripsikan Bentuknya Dik Inilah Pernah Satu Kali Datang Demikian Itu Dimarahi Apa Apain Datang Ya Sudah Begini Tidak Coba Baca Ini Seru Jikir Akhirnya Bersih Oh Itu Yang Terdahulu Yang Terdahulu Yang Pertama Kali Sebelum Sebelum Dih Ngobrol Ngobrol Sama Bu Dewi Pak Abisnya Di kami Di Angga Ngobrol Amin Bu Dewi Bu Dulu Gimana Aku juga Penasaran Sama POV Yang Dulu Aku Belum Lahir Pak Soor Bu Dewi Kantos Oke Jadi Sarariun Di bumi Bu Dewi Tinggal Bu Dewi Kenal Tapi Kibaya Cawibwi Tapi Tukumakumaha Ngan Diem Tukumakumaha Jadi Siun Di bumi Kapungkurte Makanan Jadi Hintusan Mau Kapungkurna Memang Karena Waktu Karena Seringnya Mengaku Itu Tapi Setelah Ditanya Dan Memang Pernah Apa yang Dikatakan Yang Tadi Datang Dengan Wajah Demikian Tapi Sebelum Terjadi Hal Itu Ditanya Ada Apa Dia Menceritakan Gini Nah Kita Tolong Mohon Mohon Pada Allah Dan Kita Doakan Dan Datang Lagi Dengan Wajah Yang Biasa Tapi Ternyata Sekarang Yang Datang Banyak Sam X Lainnya Itu Yang Di Garis Bawah Bapak Tadi Katakan Namanya Setan Itu Bisa Menggoda Bisa Mengganggu Bisa Menjawab Seperti Apa Apalagi Sekarang Sedang Muncul Jurnalisa Film Itu Heboh Ya Seluruh Indonesia Beman Dia Datang Mengganggu Seolah Dia Yang Ingin Divilmkan Padahal Bukan Berangkat Di Youtube Maksudnya Orang-orang Nonton Di Youtube Hela Nengali Pas Nonton Oge Kan Keung Gitu Jadi Celah Nusanes Ketika Menyerupai Menyerupai Kadang-kadang Ilusi Kita Kita Membaca Sesuatu Beberapa 15 detik Kedemudian Itu Terbayang Sugestik Jadi Bisa 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 Mungkin kan di tas sumping, nggak bisa gitu. Tapi ngga bing-bing ngeisin ke Pak Haji, mau apa ngeganggu di isu. Ambulah. Allah wakbarlah. Aduh, Pak. Aduh. Aduh, aduh. Kita semua nahan, taunya Bapak yang gini. Janteng kayaknya, itu di tempat Eda. Jalan ada tempatnya si Eda. Itu terkena karena lada angker gitu. Pernah sekali beristiwaki di antara perusahaan seorang. Bapak tenang woy. Judihnya aduh hujan gak lari dia. Pertama, karena dia rumahnya di sini tempat gat. Kedua, daerah itu terkena angker gitu. Kalau Bapak tenang aja jalan, tapi Allah bilang ada apa-apa. Nah, halnya seperti mungkin yang Mbak Hercor datang itulah. Beliau-beliau yang ada sebanyak sekali. Baiklah, kalau begitu Bapak atu-atunya banyak tos iya. Tapi contohnya, anak kecil itu umur beberapa tahun. Bapak menak manuk di pancet. Bapaknya datang. Sini gini, anak ayam ya ambil. Kan kaget semua. Tahu-tahu datang. Oh ini si ini yang ganggu. Jadi, sehubungannya ada. Tapi Alhamdulillah sesudahnya diudamaikan. Dia jadi sembuh makan. Sehat sekarang anak. Dia sudah punya anak lagi. Gitu ya. Terjadi hal-hal demikian itu sering terjadi. Karena hal-hal. Apalagi kita selalu berhubungan dengan makhluk yang demikian ya. Jadi otomatis jadi sering. Karena kita seolah-olah mengundang mereka kan. Ya, mohon. Mengundang. Mengundang nih. Sekoyong terang. Segala alfina. Calika dia, calika dia. Oh. Aku naon. Aku katakan. Kaya story. Ini LNO. Han present. Tolar. Tった. T wilayah enak. Tos. 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 Tle했습니다. Saya donginya. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa